Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Asyik Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 ini duduknya dimana sih? disini Teh coba gimana tadi nanyanya apa? lanya gede-gede Teh apa kabar sih Teh baru kelihatan? Alhamdulillah baik ini orang banyak yang kangen loh banyak yang request katanya eh ayo doang Desiratnasari dan ayo kita datangkan kembali Teh tapi sekarang ini berarti Nazwa udah usia berapa tahun sih? 16 16 tahun? udah tuanya saya ya? tapi justru kenapa ya? kalo kita mau ngeliat Desiratnasari pasti mindset kita adalah tenda biru Teh awalnya ditawarin lagu itu gimana sih Teh? awalnya saya orang yang bukan penyanyi tapi Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa nyanyi itu satu yang keduanya waktu itu saya sebetulnya mulai nyanyi itu film pertama saya elegy buat mana? diminta nyanyi soundtracknya sama Mas Dwi Kidarmawan lalu kemudian ditawarin lagi lah itu oh bisa nyanyi bisa nyanyi Desi lalu ditawarin lah tenda biru awalnya tuh main film ya Teh? baru nyanyi tapi gara-gara lagu tenda biru katanya Teteh sekarang mau ada kerjasama sama Rita Sudiarto kok Rita Sudiarto? kok Rita Sudiarto? gitu jadi kolaborasi Desiratnasari dan Rita Sudiarto jadi usaha mereka penyewaan tenda gitu galak-galak itu galak-galak itu bisa juga bisa juga Desiratnasari Rita Sudiarto sama Yu Ting Ting ah gimana Teteh? tenda biru dua kursi kasih makannya sambal lado bisa 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 oke kerjasama malu juga bisa tenda biru dua kursi makannya sambal lado abis itu nyanyi hip hip hura hahaha Teh mungkin bisa kasih tau sama kita gak sih Teh rahasia awet di industri hiburannya apa sih Teh? waduh Masya Allah masih bertahan sampai sekarang gitu Teh masih dikangennya loh sama pemirsa Alhamdulillah berbuat semaksimal mungkin pada saat kita memiliki kesempatan dan bekerja secara profesional dan sisanya ya biarkan Allah yang merencanakan semua yang terbaik untuk kehidupan saya tapi Teteh masih gak sih Teh? di dunia entertain masih gak sih Teh? sebenernya entertainment itu berapa persen sekarang Teh? 10 persen aja sebetulnya sisanya jadi angkota Dewan gak ada rencana mau buat lagu lagi gitu Teh album lagi kemarin diajakin sama Pak Iwan Blackboard yang dulu produser saya terus Pak saya udah tua saya bilang gitu biarin aja lu kan jaman sekarang lagunya di anak-anak sekarang kan aduh Masya Allah lagi lagi kayak dirimu oh my god tiba-tiba saya di sebelahnya dia loh kelihatan banget mamanya enggak dong enggak Teh kalau di samping ayu gak kelihatan mama kalau di samping Rubin baru kelihatan ibu-ibu Teteh gak usah takut kalau kesini Teteh main sama anak muda kalau kesini sama ibu-ibu puskes teteh 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 sih kalau bersanding sama ayu tinding teteh sih gak kelihatan tua cuma ayu kelihatan muda ya sama wah iya eh boleh gak? kalau disini ini kita jangan kotorin dengan perdebatan oh iya 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 damai aja i like manding i like manding makanya saya mengawali hari saya yang berjebakku dengan ngurusin rakyat tuh ada di brownies juga iya 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 tapi justru gini kalau di total-total kita kan lagi mencoba flashback perjalanan karir TDC jaman dahulu total film yang Tete Bintangi pada saat itu sampai sekarang ini udah berapa totalnya kalau gak lupa nih ya insya Allah ada 12 film kalau sinetron mungkin lebih dari 25 wah dan Nuk ya semuanya adalah bintang utama Alhamdulillah semuanya bintang utama awalnya tetep jadi loh jadi figuran juga loh yang dia lagi buat Nana itu jadi temennya Ria Irawan oh figuran juga awalnya figuran tuh jangan putus asa Dimas karena Teteh awalnya lu jadi figuran siapa tau setahun kedepan dagang ceker pokoknya yang penting mah gini loh yang penting mah halal ya Teteh yang penting usaha ya Teteh usaha yang utama itu udah pasti karena kan siapa tempatan dimanfaatkan tetap semangat terus kemudian yang paling penting lagi adalah sisanya doa karena semua juga jalan hidup kita kan ditentukan oleh Allah yang terbaik sekarang menurut saya menurut Allah untuk saya ini Ruben begini ayo begini pasti kan itu semua berdasarkan kepada rencana Allah iya oke sekarang aku punya foto-foto kebersamaan Teteh bersama anak ya coba kita lihat foto-foto kebersamaannya ini dia iya 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 oh anak saya juga belajar dari kehidupan orang dan dia mau bersyukur untuk kehidupan yang lebih baik ini berikan Allah terus ini waktu ulang tahunnya Nashua dia lagi seneng pakai pacar yang patah pengantannya gitu lah kalau itu alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah kita bisa berlibur dengan temen-temen ke Titlis ke Jerman oh Jerman tuh kalau lu gak paham Jerman lu juga gak paham iya gue gue jelasin ke lu yang takutnya lu gak paham lah lu aja gak paham bu kalau begitu dijelasin apaan tuh soal jelasin gue lu oke bentar ya ini seneng when titise iya iya titise apa daerah mana apa namanya band jauh lo pokoknya naik pesawat deh bilang aja lu kagetau ya itu tadi itu itu tadi deh itu di Jerman itu di Jerman kalau yang ini di kalau yang ini di Jakarta ini di Jakarta lagi ulang tahunnya Nashua ini lagi seneng pakai pacar ya Nazwa emang gak nanya kapan mamanya punya pacar lagi iyaa cuman duduk dong teh ini kayaknya kayak ini kan pasti pengen tau siapakan eh sebentar sebentar kayaknya Masjua langsung gini sip bener ditanyain eh jangan percaya eh jangan percaya kalau efek itu kadang-kadang ada di kubu kita ada di kubu siapa udah di botong gantong ya yang mending share naik ya dia itu mata-mata sebenernya gue kalau mandi gue gak tutup-tutupin iyaa iyaa maksudnya kakar mandinya cuman satu gak mau gantian iyaa 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 jadi nggak enak nih kalau begini nih dia nyanyinya juga telakti lu lagi nyari salun pengurus ya berarti pertanyaannya kalau Teteh lagi sedih sedih saya suka nangis malam biasanya malam waktu dimana saya introspeksi diri untuk memperbaiki diri ini adalah pada saya sebelum tidur karena sekarang di asrama jadi saya bebas nangis kapan aja kalau dulu nasonya masih ada di rumah tentunya kalau ada ada apa namanya tips dari nenek saya bilang gini kalau mau nangis nangisah kepada Allah bergantunglah kepada Allah karena cuma Allah yang tahu bagaimana memberikan jalan keluar yang terbaik untuk dirimu jadi suka nangis itu belum dijawab ya mau dijawab iya yang panjangnya langsung bilang iya 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 teh pacar teh oke pacar udah ada belum sih kita pengen tahu Alhamdulillah ini cuma brownies doang saya mau jawab ya gimana sih cuur coba Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan seseorang yang sabar yang baik yang uruh hei nah orang-orang diri ngapin baju dong ngomongin terus deh kebetulan dia lagi ada sekarang tadi baru landing baru landing dari dari Doha kok jauhan dia udah punya lah gue kan masih kosong nyantai aja kalau Allah bilang takdirin besok ketemu kawin duluan lu nanya sama senior nih begini ini tau caranya lu lagi orang Indonesia orang lu berarti semua sudah terjawab ya kalau Desi Ratna Sari gak sendiri tapi punya cuman dijawab di brownies doang oke udah ya mas sifat oke oke menyenangkan orang lain itu juga amal ibadah ini kalau emang artis yang pikirannya positif tuh gitu ya semuanya tenang coba kalau kita gila alihapannya ya beda ya beda itu beda coba kita lihat artikel ya coba kita lihat ini dia Oh my god ternyata Desi Renesari udah duluan main manekin challenge saat nyanyi tanda biru Iya pok iya diamkan jam 1 pagi ini ya ini aja syutingnya malu berapa syuting hari tahun 95 lah aku masih di California Oh kata-kata ayu ayam jahat-jahat dari kecil udah mah ayu kampung ya kampung nggak ngerti ya Kalifornia kan ayam apa ya Maksudnya negara-negara luar Oh sorry gue di Indonesia baru empat hari Oke kalau kita bilang manekin challenge coba kita lihat kayak petayangannya ya ini dia Terima kasih yang di cintakan Seperti biasa kita akan Reka Ajaga Teteh nyanyi kita akan manekin ya ini penonton boleh berdiri ya ini penonton boleh berdiri Nanti teteh akan manekin lu juga kreatif juga pada manekin Nanti teteh akan jalan kemana kita udah berada kan ada pada depan gitu ada yang sendiri ada pada depan band juga ayo lah yang main si api kalau band manekin Enhel 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 Ya tuker say Enhel coba kita lihat manekin Teteh akan mencala Oke Teteh akan mencala Teteh akan mencala Teteh akan mencala Teteh akan mencala Teteh kalau kita kembali mengingat-ingat kalau aku ya filmnya tadi sini yang paling aku ingat itu waktu Olga Sepatu Roda Oke Ya itu Kabayan 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 Itu aku ingat Terus Teteh Apalagi Kamu berarti masih kecil ya Bapaknya gini ya Bapak Allah Iya Kamu lahir tahun kapan Teteh Oh my god Aku udah lulus SMA Lahir tahun 92 Nikat umur 20 Cereh umur 21 Jangan gitu yuk Lu harus ingat tepuk-tepuk patah Cereh itu gak selamanya bersatu Iya Yuk Ada juga pepatah yang bilang Apaan Jodoh itu sudah ada yang ngatur Nah Tadi kalau lu belum dapet jodoh berarti lu gak bisa diatur Teteh 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 Ada lagi yang bilang jodoh itu harus ditunggu Kalau dia belum punya jodoh berarti dia gak wajib ditunggu Teteh Udah Udah Ini mah udah banyak sebenarnya cuman dia masih milih aja Siap dia Memang harus milih zaman sekarang Lo berani lah ya Nggak ada igun Lo lihat ya Igun ada Mana Igun Mana Igun Besok Besok gue suruh dia dateng adukin lu berdua Lu kasih tau ya Mak Igun ya Napa Jasa hari-hari disini ngapain sekarang dia pegang foto ada tantangan ya ini ada tantangan ini maksudnya apa ini Pak ini bayangan lu lampu tapi kan harus dihargai berarti dia punya kreativitas tinggi itu ada fungsi ini fungsinya HP berarti lu harus cari fungsi untuk secara kreativitasnya foto kita tadi cekrek 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 ada foto cekrek di belakang Pak udah lama gak waktu nih 2 1 siapa tau loh kalo misalnya ayu yang foto beda lagi cara pengambilan coba yuk coba yuk paham nih teteh ini keren cetebeta apa apaan sih lo ayo kak ayo yang bagus yuk ini buat ikan toilet makal toilet termahal di dunia teteh tetep, tetep aja toilet ayo man, ayo man ayo man, ayo man kamera roll, siapa bang? hmm hmm mi gimana motret siya gue baru tahu lensa begini gue baru tahu masang kamera ternyata diginiin tuh ini buat iklan hand bodi buat lotion ikan udah amis licin lagi foto cekrek kok punya beda ayo dong isabelah adalah kisah cinta tua Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini